Nah untuk penyegar, Masya Allah segarnya teman-teman ya Halo semua, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya Oke, kembali lagi ke dapur ami ya Nah kali ini dapur ami akan memasak Sop iga sapi, kacang merah ya Nah apa-apa saja bahan-bahan dan bumbu yang dipergunakan Serta bagaimana cara masaknya, yuk kita saksikan ya Dan tonton videonya sampai dengan selesai Nah bahan-bahannya ini ada bahan utamanya ya Ada 1 kg iga sapi Lalu ini ada 150 gr kacang merah ya Lalu disini ada 2 batang bawang sop Ada 2 batang seledri Ada 2 buah wortel 1 buah jeruk nyipis 1 buah tomat Dan ini bumbu yang untuk dihaluskannya Terdiri dari bawang merah 10 Bawang putih 4 Sama jahe kurang lebih sekitar 3 cm Lalu ini ada biji pala 1 buah tapi yang kecil ya Dan ini ada setengah sendok teh lada ya Nah ini bumbu-bumbunya yang akan kita pakai Lalu nanti juga ada ini nih Cabai yang sudah ami rebus ya Ini nanti buat sambalnya Dan ada bawang goreng nanti ini buat taburan ya Oke Nah ini kita akan rebus dulu ya Nanti ada busa-busanya Nah itulah buih-buih busanya itu yang kita ambilin Setelah itu kita akan cuci ya Dan ini juga ngerebusnya itu tidak harus sampai matang ya Cukup keluar darah-darah dan kotoran-kotorannya saja ya Beri jahe Nah ini jahe kurang lebih 4 cm ya Lalu ini ada daun bawang Daun bawang ini dari 2 batang Tetapi yang ujung-ujungnya sudah layu Ami masukin sini ya Oke kita akan tutup dulu sebentar ya Nanti kita akan lihat dan buang buih-buihnya ya Oke Nah sambil nunggu ini Ami akan melakukan persiapan bumbu yang harus dihaluskan Dan harus diiris-iris bahan-bahannya ya Oke Kita akan mulai haluskan Bismillahirrohmanirrohim Cukup ya Sudah cukup halus Kita simpan di piring untuk dipergunakan nanti ya Oke ini akan ditumis dulu nanti supaya wangi ya Setelah itu Ami akan mengiris wortel ya Ini wortel Ami pakai 2 buah saja Sekarang kita akan mengiris daun bawang ya Ini daun bawangnya ada 2 batang ya Nah teman-teman bagi yang mampir ke channel Dapur Ami ya Minta dukungannya untuk di like, komen, subscribe ya Dan yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe Dan yang sudah klik juga channel Ami Ami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Batangnya dulu ya Ami iris Oke Campurkan saja Karena nanti masuknya bareng ya Oke Ini selesai Nah ini tidak tenang nanti aja Belakangan diirisnya Tapi dimasukkannya bareng ya Oke Nah sekarang setelah itu Ami akan mengulek dulu Cabai yang untuk sambelnya ya teman-teman ya Tapi sebelumnya Ami akan lihat dulu Barangkali sudah berbusa Nah kita akan ambil busanya ya Tuh Busanya sudah ada Nah yang kayak begini-beginilah yang Ami ambil ya Tuh Busa-busa kotoran seperti ini ya Nah ini sebentar lagi juga sudah siap diangkat ya Yang penting sudah keluar Busanya sudah banyak yang keluar Busa-busanya ini sudah siap diangkat ya Oke Kita tunggu sebentar lagi Cabainya tadi ada 80 gram Cabai rawit gajah Ya atau banyak yang bilang cabai rawit setan Ini Ami kasih garam sedikit aja Hanya untuk membuat supaya dia tidak terlalu langu ya Sedikit saja Lalu gula pun sedikit saja ya Oke cukup Nah kita akan ngulek Hati-hati Nah oke ya Sudah cukup halus Pindah ke mangkok Ini nanti kita akan sajikan Dengan jeruk nipis ya Untuk sementara ini sudah selesai Nah kita kembali ke Rebusan dagingnya ya Oke ya Ini Ami akan matikan ya Matikan Lalu langsung tuang ke air dingin Lalu dicuci kembali ya Oke sudah cukup ya Kita akan lanjutkan proses masak ya Nah Nah kami tuang 2,5 liter air ya Kita nyalakan apinya Setelah itu kita tunggu mendidih ya Nah kami tunggu mendidih Ami akan menumis dulu bumbunya ya Cukup ya Kita akan matikan api Tunggu nanti kita akan pakai setelah Soapnya setengah matang dari dagingnya ya Oke Oke kita lihat ya Tuh airnya sudah mendidih Menggumpal-gumpal ya Nah kita tinggal masukin Tidak sapinya ya Nah setelah itu kita masukin juga ini Kacang merah ya Ini bumbunya Ami masukin separok dulu ya Nah separok Ami masukin Sama separoknya nanti Kalau misalkan Apa namanya tuh Dagingnya sudah setengah matang ya Nah tadi kan belum dikasih garam nih Jadi Ami akan kasih garam dulu Nah ya Satu sendok teh dulu ya Gampang kita nanti Untuk nambah Aduk sebentar Supaya garamnya Menyebar ya Oke Lalu Tunggu sampai dengan nanti Setengah matang ya Nah teman-teman kita lihat ya Tuh Nah sudah agak sedikit itu Jadi kita akan masukin bumbunya semua ya Tadi baru separok Dimasukin bumbunya Nah sekarang Ami akan masukin semuanya Bumbunya dong ya Habis itu tunggu Sampai dengan matang Nah selesai Sama ini wortel juga ya Ami masukin sekarang Sudah sekarang Tinggal tunggu nanti Sampai dengan Dagingnya empuk ya Iganya empuk Nah Sampai nanti Akan ucap rasa ya Oke Kita akan tutup lagi Nah teman-teman ya Ini sudah matang ya Sob kita sudah matang Nah tinggal Ami ini tabur dengan Bawang daun atau bawang sob Juga dengan seledri ya Kita akan matikan ya Siap angkat Oke Nah Tunggu Ami akan sajikan ya Nah teman-teman ya Ini sopiga kacang merah kita sudah matang ya Nah ini kita tabur dengan Bawang goreng ya Nah Untuk penyedar Asya Allah Sedarnya teman-teman ya Silahkan dicoba ya teman-teman Barangkali bermanfaat ya Nah ini hidangan Ami kali ini Nah ini teman-teman ya Hasil dapur Ami kali ini ya Sobiga sapi kacang merah ya Ini sungguh luar biasa Sebagai tambahannya itu ada jeruk nipis Ya ada tomat juga ada sambal ya Sambal dari sander awit ya Silahkan dicoba barangkali bermanfaat ya Mari memasak dan mari belajar memasak bagian formula ya Jangan lupa dukungannya untuk like, comment, dan subscribe ya Yang sudah like, comment, subscribe Bahkan yang sudah klik video dapur Ami Ami ucapan banyak-banyak terima kasih ya Oke sekian untuk kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.